Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia Bebas dari segala penyakit teman-teman ya Hari ini Chandra akan sedikit membahas tentang Akar kuning teman-teman ya Karena kita jual juga akar kuning yang seperti ini Nah ini ya Nah ini Baiklah kemarin itu videonya Chandra simpan dulu Karena banyak yang gagal faham teman-teman ya Sebagian orang ada yang gagal faham Sehingga mereka tuh banyak menyerang Sahabat-sahabat Chandra Ya seperti yang menjual akar kuning lah Jadi hari ini Chandra ingatkan bahwasannya Akar kuning dari sahabat-sahabat youtuber Chandra itu Sudah Chandra klarifikasikan rata-rata semuanya Baiklah itu dari Yang dari Lampung Yang dari Ini Medan Dari Kalimantan Seperti Kalau dari Lampung itu Bang Faiz Kalau dari Kalimantan itu Bang Friends Kalau yang dari Sumatera Barat itu Bajak K50 Kota ya Itu sahabat Chandra semuanya Itu sudah Chandra klarifikasikan jenisnya Nah yang akar kuning ini teman-teman ya Jadi bagi yang gagal faham mungkin itu Tanya dulu sama Chandra ya Nah ya Jadi akar kuning ini teman-teman ya Sekilas ini seperti video sebelumnya itu Videonya itu di privasi dulu ya Karena banyak yang gagal faham tidak mengerti Jadi Chandra sudah mengklarifikasikan akar kuning ini Bisa jadi memiliki 4 jenis 4 jenis teman-teman ya Yang pertama itu Consinium Blumenum Itu terbagi dua Ada jantan ada betina Perbedaannya Kalau yang jantan dia tidak berbuah Kalau yang betina dia berbuah Jadi kalau yang ini Yang betina ini Ah ya Consinium Blumenum Cuman ada juga yang bilang ini yang jantan Karena keduanya itu sebenarnya Kalau jantan betina itu hanyalah penyebutan teman-teman Yang penting nama ilmiahnya Consinium Blumenum Terbagi menjadi dua Dan Consinium Venetratum ini Ingat yang subgenus Dari Collab Nah itu subgenusnya itu Itu makanya Mungkin ada 4 akar kuning ini Consinium Blumenum terbagi dua Consinium Venetratum Juga terbagi dua Cuman yang genus Collab Itu yang bagian batangnya Yang beracun teman-teman Ya akarnya obat Sebenarnya Kenapa bisa dikatakan racun Yang pertama Zatnya itu Zat obatnya itu terlalu tinggi Teman-teman Jadi itu yang digunakan sebagai Bahan Campuran Untuk racun anak panah Nah Jadi itu Suku-suku Tua-tua itu Menggunakan itu sebagai Bahan Campuran Untuk membunuh hewan Memanah hewan Misalnya kan Jadi ditambahkan Dengan Zatnya ini Karena kalau akar Akar kuning ini Dia itu Baunya saja itu Sudah pahit Teman-teman ya Jadi apapun itu Misalkan dia itu akar kuning Jika dikosumsi berlebihan Itu bisa juga menjadi racun Di dalam tubuh Sama dengan ini Bajakah Ini Nah Jisweteng Nah yang ini Yang jenis jisweteng ini Jika dia kita Kesumsi terlalu banyak Itu bisa Mengakibatkan Rusak juga Karena saponinnya Yang merahnya ini Terlalu banyak Kita kesumsi itu Menjadi racun Di dalam tubuh Teman-teman ya Makanya itu Biasanya guru herbalis itu Memberikan dosis Yang sesuai Dengan pantangan Jadi kita menjual Teman-teman ya Akar kuning Kita ada Yang jisweteng Kita punya Yang ini Ini Tampalah super Dari Apa namanya itu Sepatah lebus Virginius Kita punya Alhamdulillah Semua barang kita ada Kalalawit juga ada Nah Kalalawit ini Sebenarnya itu Gara-gara Banyaknya Oknum-oknum Yang salah Menjual Teman-teman ya Jadi Kalalawit ini Jadi kambing hitam Sebenarnya Kalalawit ini Banyak kasih Dan manfaatnya Teman-teman ya Karena sebagian orang Sebagian oknum-oknum itu Salah memberikan kepada pasien Akhirnya Kalalawit ini Ditinggalkan orang Padahal Kasiat kalalawit ini Sangat luar biasa Cuman untuk apa Nah inilah ilmunya Teman-teman ya Jadi besok ini Kita akan Membuat testimoni Testimoni Meskipun itu Dari kalalawit Dari yang Bajakatampala Atau mungkin Dari tetracera Atau uncaria Sepatulobus Dan sebagainya Kita akan Mensinkromkan Dengan penyakit Yang sudah disembuhkan Oleh berbagai jenis Akar tadi Teman-teman Atau kayu Bajakah tadi Teman-teman ya Jadi kita akan Menginikannya Memfokuskan lagi Penelitian ini Agar Nanti kita akan Kumpulkan Banyak-banyaknya Testimoni Testimoni Dari sudah Yang memakai Dari sahabat-sahabat Chandra Yang dulu Dari grup Bajakatampala Dan juga Kepada grup Ingin berbagi Berbagi ilmu Kemudian grup Herbalis Indonesia Nah ya Herbalis Indonesia Jadi kita nanti Akan kumpulkan Testimoni Jadi nanti Kita akan Memberikan Sesuai kepada Pasiennya Nah kita juga Punya kulit ini Teman-teman ya Mungkin Banyak ini Herbal-herbal kita Yang akan kita Promosikan Nah ini Ini kulit Ini namanya Pulai Nah ini juga Ada Kulit Nah ini kulit Laban Teman-teman ya Daun laban Akar laban Kita juga punya Nah jadi Kita lengkap Bagi yang Memesan Herbal ini Teman-teman ya Jadi Sebenarnya Penelitian Dan kajian Chandra ini Sudah banyak Yang mengakui Teman-teman ya Alhamdulillah Sudah banyak Yang terbantu Jadi Bagi sahabat-sahabat Ya mungkin ada Yang mengatakan Oknumanum Atau orang-orang Yang mengatakan Bahwa Akar kuningnya itu Racun Bagi semua Sahabat Chandra Yang pernah tergolong Ke grup Bajakatampala Dan juga grup Berbagi ilmu Atau yang sekarang Berubah menjadi Herbalis Indonesia Tolong hubungi Chandra Karena itu Kita akan Mengklarifikasikannya Jadi mereka itu Salah tanggap Jadi kita itu Teman-teman ya Meskipun kita sudah Berbeda-beda Jalan berjauhan Cuma kita masih tetap Memperhatikan Sahabat-sahabat kita Teman-teman ya Kita Lihat Mereka itu Jadi kita itu ada Bergabung Lebih Sekitar 20 channel Youtube Teman-teman ya Jadi dulu itu Chandra gabungan Channel Youtube itu Kita mencari Satu akar Satu tampalah Alhamdulillah Itu pun Jadinya sudah Kita dapatkan Oh ya Kita juga punya Ini Hati Tanah Kalimantan Tanah Kalimantan ya Karena punya Herbalnya Jadi banyak Teman-teman ya Contohnya itu Youtuber ini Yang sudah Mengakui juga Kasiatnya Dan beliau juga Sudah mendapatkannya Yang ada di Aceh Itu teman-teman ya Jadi para-para Youtuber itu Rata-rata Sudah menemukan Dan juga sudah Mendapatkan Akar-akar Kayu-kayu ini Teman-teman ya Cuman Yang harus Kita perhatikan Lagi Ya Pastilah semua Mengakui ya Tidak semuanya Bisa sembuh Dengan Akar-akar Kayu ini Jadi Chandra itu Teringat dengan Salah seorang guru Yang ada di Kalimantan Beliau itu Menggabungkan 41 jenis Akar dan kayu Digabungkan menjadi Satu Kata beliau itu Bisa menjadi Obat segala penyakit Jadi kita sadar Teman-teman Ya Satu kayu ini Tidak akan pernah Mampu Menyembuhkan Banyak jenis penyakit Bisa jadi Ya cuman Lima jenis Sepuluh jenis Atau Beberapa jenis Teman-teman ya Jadi guru yang Di Kalimantan itu Beliau itu Cuman kata beliau Cara pengambilannya Cara proses Dan pengolahannya Itu memiliki ritual Memiliki Adab-adab Disana letak ilmunya Meskipun Banyak orang yang tahu Itu adalah Akar-akarnya Cuman Kalau caranya itu Enggak dapat Itu tidak Bekala menjadi obat Katanya teman-teman Ini juga ilmu Jadi kita memang Berguru itu Harus ada bertalian Teman-teman ya Jangan cuman Hanya berguru Yang tidak ada Talian Jadi Chandra itu Ya kalau pengen berguru Tentu kita ada juga Nanti Ibaratnya Doa-doanya Hal ini Sudah terbukti Kepada guru Herbalis Chandra Jadi katanya Begini Kalau di dalam rumah itu Kalau kita membuat Herbal Kalau banyak aura Negatif Teman-teman ya Herbal yang kita buat itu Membusuk Tidak menjadi obat Jadi ini ilmu Adalah guru Dari Herbalis Chandra Jadi kita itu Harus membuat Suasana itu Ibaratnya Kondusif Positif Dan jangan ada Yang negatif Misalnya kita bertengkar Ini segala macam Mungkin ada yang sakit Di rumah itu Teman-teman ya Kemudian kita membuat Herbal untuk menyembuhkan Sama juga dengan Perpatah Chandra Dahulu itu Kita tidak boleh Menanam obat Dikalah kita sakit Kita harus menanam obat Dikalah kita sehat Karena itu namanya Kita sama dengan Menanam penyakit Teman-teman ya Seperti itulah Itu ada Ada batin niahnya Jadi kata guru Yang ada di Kalimantan Itu yang Mengumpulkan 41 jenis kayu Dan akar itu Kata Bilyum Memang begitu Harus ada Ibaratnya ritualnya Jadi itu baru Bisa menjadi obat Jadi karena kita belajar Belajar-belajar Insya Allah Kita menemukan Teman-teman ya Kita dapat sedikit Petunjuk Nah jadi kita ada Herbal yang Ibaratnya herbal ini Bagian Anda yang tidak punya Yang membutuhkan Jadi kita sudah Menyesuaikannya Sesuai dengan Fungsinya Teman-teman ya Nanti kita akan juga Upload bagaimana Cara obat ini Bekerja Cuman ini Yang dapatnya Chandra dari ini Cuman Itu Secara modern itu Memang Menyembuhkan penyakit Itu dengan Ini teman-teman ya Ada videonya Nanti kita Unggah Di youtube Teman-teman ya Pengobatan secara Modern Jadi sebenarnya Pengobatan itu memang Lewat Aliran darah Jadi darah itu Dibersihkan dulu Itu gelah guninya Gunanya G-Sweeting Atau Spotolebus Beretus Ini Cuman dia serupa Tapi tak sama Jadi itulah Klarifikasi video Chandra Teman-temannya Dengan angkar kuning Jadi kita jual Akar kuning Yang sudah Diklarifikasikan Kayu bajaka Yang sudah Diklarifikasikan Semua herbal Herbal yang lain Teman-temannya Jadi semoga Ini bermanfaat Jadi kita Semuanya Pencari Akar Semua jenis Akar Akar kuning Dan juga Mencari kayu bajaka Ini kita bersaudara Kita tidak pernah Saling gencit Jadi baratnya Kita itu Saling mendukung Semuanya Tujuan kita adalah Satu Indonesia sehat Indonesia bebas Dari segala penyakit Oke Wassalam